Cobalah kau tanyakan pada bapak kau, Bang. Kau ini kalau dibilangin gak dengar apa? Empat tahun mendudak, Nurdin lalu kembali mencari cinta. Berawal dari media sosial, Nurdin pun berkenalan dengan Desi. Aku telah kon hape kau gak nyambung-nyambung. Hape aku kayaknya mati, Bang. Tapi tak mungkinlah adik bohong. Ayo kita pergi, Bang. Sudah selesai kerjaan kau? Sudah, Bang. Oh, jadi ini ya pacarnya kamu deh. Hei, kakak. Bisa-bisa aja. Kalau begitu, aku pamit ya, Kak. Kasih ya. Iya. Pas kerja, gak bisa ketemu, ditelepon gak aktif nomorku, datang dari ke kiosk gitu aja. Hai, Nek. Apa kabar? Eh, Abang. Kok gak bilang-bilang mau datang, Bang? Ya salah. Kasih kejutan buat kau. Bagus juga tempat kau kerjanya. Bagus, lah. Bias-bias. Ada yang mau beli tuh? Oh, iya, Kak. Ya sudah ya, Bang. Abang tunggu di luar dulu, ya. Baiklah. Tapi jangan lama-lama, ya. Iya, Bang. Ibu, silahkan. Yang mana, Bu? Baik-baik. Itu siapanya, Kak? Kau kenal? Iya, aku kenal. Kayaknya dia itu duda. Oh, jadi benar kalau dia itu duda. Iya, udah satu anaknya katanya. Udah duda katanya. Itulah, aku pun disitu udah tahu. Udah sama-sama tahu lah kami dua. Lama lagi, deh. Abang pesanin, ya. Tak bisa, Bang. Cukup. Oh, iya. Ngomong-ngomong. Kok sudah lama kerja di tempat KDK? Sudah lama, Bang. Si kakak itu baik orangnya. Aku pun diajak tinggal sama dia. Memangnya si kakak itu gak punya suami? Dia janda, Bang. Udah dua kali nikah. Eh, jangan-jangan. Abang naksir lagi. Enggak lah, Be. Masa ada perawan? Abang masih suka sama janda. Jangan-jangan. Jangan-jangan kau punya pacar lagi ya selain abang. Bener, Bang. Itu cuma temen. Katanya sih, dia suka sama aku, Bang. Terus? Kok suka sama dia? Ya, enggak lah, Bang. Awas, Kak. Dia bilang itu katanya gak ada apa-apa hubungan sama dia, anak teman ada. Dia suka sama salon istri saya, tapi salon istri saya gak beranggap. Kak, kak. Tunggu, Kak. Dari mana kamu? Itu, Kak. Abis jalan-jalan sama Bang Nurdin. Iya, Kak. Tadi abis ngajak Desi makan. Lain kali, kalau kamu keluar itu jangan pulang malam-malam. Gak enak kan jelas sama tetangga? Iya, Kak. Eh, kamu emang gak kerja? Enggak, Kak. Paling bantu-bantu bapak di ladang, Kak. Kamu ya? Enggak kerja aja sudah berani ngajak macem-macem. Uang dari mana kamu? Ya, ada lah, Kak. Kamu itu paling juga bisanya minta-minta sama bapak kamu. Iya kan? Eh, Dek. Kamu mau sama cowok pemala seperti ini? Udah, masuk kamu. Ngapain lagi? Pulang! Iya, Kak. Tapi kalau dia ngomong gitu sama suamiku kasar. Maksudnya entah apapun gitu, mau dia marah gitu. Akhirnya, pada Juli 2014, Nurdin meminang Desi. Lalu kapan kita adakan pesta untuk anak kita? Iya nanti, Pak. Kami akan memberikan lagi 5 juta untuk acara pestanya. Oh, baiklah. Nah, berarti setelah ini, kau ikut dengan Nurdin? Iya, Mak. Ah, Nurdin. Nanti kau jaga baik-baiklah anakku ya. Baik. Baiklah, kami akan tunggu uangnya untuk pesta nanti. Iya, Bu. Tenang saja. Pasti nanti akan kami bawa. Iya, Nak? Setelah hampir 4 bulan bersama, Desi tak kunjung mendapatkan pesta pernikahan yang telah dijanjikan. Sebaliknya, perilaku Nurdin menjadi sangat kasar. Padahal Desi sedang hamil. Cobalah kau tanyakan pada bapak kau, Bang. Kau ini kalau dibilangin gak dengar, Pak. Hah? Kok abang begitu sekarang? Terus, anak kau nanti mau dikasih makan apa? Kerjapun kau tak ada. Hah? Banyak omong kau. Kalau kau gak mau tinggal di sini lagi, Pergi sana! Jadi kau tegang menyerah aku pergi? Iya, pergi sana! Kau kerja lagi sama si kakak itu. Kan kau bisa dapat uang dari dia. Dia kan orang kaya. Kau! Kau! Gimana? Mak? Sudah lebih ingin, Mak. Daripada kemarin. Kak! Kakak! Kak! Kak! Kakak! Terus dari pintu pun dia udah nangis sampai ke rumah. Nangis menjerit dia, kakak, kakak, iting, iting katanya gitu. Apa ini, yuk? Bilang gitu. Iting, aku pun udah menyesal kawin, iting. Suamiku itu pun gak bertanggung jawab. Karena sering mendapat perlakuan kasar, Desi akhirnya meninggalkan Nurdin. Tak memiliki uang lagi, Desi memutuskan untuk meminta pekerjaan pada Deka. Aku nyesel, kak. Aku nyesel kawin sama Nurdin. Ternyata, dia laki-laki yang tak bertanggung jawab. Kakak kan sudah bilang, Des. Terus sekarang kau mau bagaimana? Kakak, aku mau kerja sama kakak lagi. Aku sudah tak punya uang, kak. Buat beli roti pun aku sudah tak ada. Tapi kakak lagi sakit deh. Ya udah, kalau gitu, besok kau dan mama coba buka kios lagi ya. Tapi sebelum itu, kau ajak si Nurdin kemari. Kakak mau bicara. Baik, kak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.